Setelah bermain imbang 0-0 di babak pertama PSM Makassar versus Persija Jakarta Di babak yang kedua tidak ada gol yang terjadi juga hingga full time masih 0-0 Namun perlu dicatat pertandingan kali ini berjalan sangat keras sekali Dan banjir kartu kuning plus 1 kartu merah yang dikeluarkan wasit Di babak kedua Yaakob Sayuri mendapatkan kartu kuning dari PSM Makassar Kemudian juga ada Ramdhani Lestaluhu dari Persija Jakarta Dilanjutkan dengan pemain yang baru masuk Yaitu Patrick Wanggai juga merasakan kartu kuning dari sang wasit Dan ditutup dengan kartu merah yang diterima oleh pemain Persija Yaitu pemain asingnya yaitu Marco Mota Dan menarik tentunya kita tunggu lanjutan lag kedua Karena berpeluang adu penalti jika masih 0-0 juga Dan menarik tentunya kita tunggu lanjutkan